Sian DPDI berjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu confirm, sudah confirm. Saya menyatakan pemunduran diri sebagai Ketua Umum DPT Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rabinaz. 20 Agustus malam kita rencanakan pembukaan Munaz ke-11 Partai Golkar. Urusan Pak Elangga itu urusan internal partai. Ada cawe-cawe itu bapak bantai apa ya? Tidak ada. Kasian DPDI berjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? Kim Plus. Selamat malam pemirsa. Dinamika politik Jelang Pilkada mulai menyala. Mesin politik pun juga dipanaskan oleh masing-masing partai. Kadar terbaik disiapkan dan Koalisi Parpo pun terus digaungkan. Saat beringin diterpa angin, Anies Taswedan berada di Simpang Jalan. Koalisi Indonesia Maju terus melaju. Bersama saya Aniesya Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi partai di telikung Jelang Pilkada. Benarkah? Baik, untuk membahas terkait tikung-menikung, ada yang merasa ditinggalkan, ada yang katanya mau diambil, ada yang katanya diturunkan paksa. Sudah hadir bersama kami di sebelah kanan saya ada Kang Ujangko Marudin, pengamat politik dari Al-Azhar. Dan ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum Tata Negara. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Sil Tester Matunina, Matutina, ketum relawan Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Sil. Selamat malam. Dan ada Bung Riko Lesiangi, politisi partai Golkar. Dan juga telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom, ada Ibu Lulu Nur Hamida, Ketua DPP PKB. Selamat malam, Bu Lulu. Selamat malam, Bu Lulu. Baik, silakan berdebat, silakan adu argumen. Jika dikritik, kalau dipotong, jangan baper, karena ini adalah interupsi. Dan pemirsa, di tengah Hiropiko Pilkada Serentak 2024, Partai Beringin atau Partai Golkar terus diterpa angin kencang. Erlangga Hartato mundur dari kursi Ketua Umum, sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung nasib partainya yang kerap dikungkung dan ditelikum. Partai politik tengah sibuk mempersiapkan kadar terbaik, termasuk mencari rekan koalisi di Pilkada Serentak 2024. Di tengah dinamika Pilkada, secara tiba-tiba Erlangga Hartato mundur dari kursi Ketua Umum Golkar. Dalam rapat pleno Golkar selasa malam, Agus Gumiwang Kartasasmita dipilih menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. AGK menyatakan rapi menas dan munas digelar 20 Agustus. Ketua Umum Golkar definitif akan ditentukan dalam munas. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan rapi menas 20 Agustus malam. Kita rencanakan agenda pembukaan munas ke-11 Partai Golkar. Presiden Jokowi menepis isu bahwa dirinya cawe-cawe atas mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal Partai. Di Partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Terima kasih, Pak. Jangan saya mencampuri internal Partai. Ada cawe-cawe itu bapak bantah ya, Pak? Bapak bantah seperti apa? Tidak ada. Di saat beringin diterpa angin, PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengomentari dinamika Pilkada 2024. Megawati berkata, PDI Perjuangan bahkan dikungkung dan ditikung. Kasihan di PDI Perjuangan berjuangan. Hah? Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain, apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa ini? Hah? Oh gitu. Sementara itu di Pilkada Jakarta, isu Anies Baswedan terjegal, terus menyeruak. PKB dan PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Langkah terbentuknya Kim Plus di Pilkada Jakarta pun kian terbuka. Dan sudah bergabung pula bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom, Aryo Senobagaskoro, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Aryok. 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 Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ke Bung Riko Lesiang itu lebih dahulu. Tanggal 20, AGK mengatakan akan ada Rapimnas dilanjutkan dengan Munas malam harinya. Begitu cepat, begitu rapih kondisi yang ada di Golkar ketika Pak Erlangga menyatakan mundur, langsung Rakernas, langsung Rapimnas dan malamnya disambung dengan Munas. Apakah memang ini sudah di-setup sejak awal, Pak Erlangga turun dan langsung digantikan oleh Ketua Umum yang baru, Bung Riko? Saya kan di sini kan atas tamu Golkar. Jadi saya pertama kali bicara mengenai mekanisme dulu nih. Betul. Ya, mekanisme kita itu Munas dilaksanakan per lima tahun satu kali. Dan itu ada ketuan-ketuan yang tercantum dalam ADRT. Untuk terkait dengan kemudiran Pak Erlangga hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mungkin opini masyarakat dan di internal Golkar sendiri ada rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu sudah confirm? Tidak mungkin kalau bukan Pak Jokowi begitu mudahnya. Meskipun tadi Pak Jokowi ketika diwawancara wartan mengatakan tidak cawe-cawe internal Golkar. Ya, itu kan hanya bagian dari pembelaan beliau aja kan? Boleh-boleh aja lah. Artinya persiapan Munas tanggal 20 pun juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya sudah terprediksi apa yang akan terjadi. Kalau terprediksi, iya. Tapi kalau dipersiapkan saya katakan tidak. Tapi kenapa Pak Erlangga terkesan mendadak jadinya? Kemudian muncul banyak spekulasi. Mendadak itu kan yang lebih mengetahui kan dirinya Pak Erlangga. Sejauh mana beliau terlibat mengambil keputusan untuk mendurunkan diri. Sebagai politisi Partai Golkar, Anda melihat apakah kemunduran ini dipaksa? Dipaksa dalam artian Pak Erlangga tersandra? Mungkin ada kasus atau apa? Atau seperti apa? Kan di media, di ruang publik pun mudah dilihat gitu loh. Bahwa tahun lalu itu mantan Ketum Golkar, Pak Erlangga, dipanggil loh oleh Kejaksaan Agung. Ya, diperiksa 13 jam. Bulan Juli tahun 2023. Kasus CPO kalau saya tidak salah. CPO minyak goreng. Goreng. Itu suatu hal yang menurut kami itu sangat berdampak pengaruh ke Partai Golkar. Karena Menteri Senior dan Ketumum Partai Besar di negeri ini, seperti itu. Dikit banyak ada dampak yang negatif ke Partai kami. Dan itu yang membuat Pak Erlangga trauma akhirnya memilih untuk mundur, seperti itu? Kurang lebih seperti itu. Atau benar, ada faktor eksternal? Betul. Sudah disebut tadi ya, kayaknya. Saya ke Bang Silvestri tadi. Bang Riko dengan tegas menyebut memang ada faktor eksternal, bahkan sampai menyebut nama. Ini semua orang pasti menduga, kan? Tapi benar. Kalau nggak berat, nggak mungkin ada faktor demik yang nggak mundur. Bang Silvestri, silahkan. Ya, ini kan beliau sebagai orang Golkar, tentunya lebih Golkar dari kita. Bang Sil, kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Saya ketemu Pak Jokowi kira-kira dua minggu lalu. Oke, ada bicara soal Golkar juga? Nggak ada. Oke. Jadi, kalau kita melihat ya, kita tarik ke belakang, selama saya dan mungkin kita semua masyarakat, adik-adik mahasiswa ini ketahui bahwa belum ada bukti atau fakta Pak Jokowi ini membegal partai manapun. Kan baru katanya, masing-masing ketua partai ada bicara kemarin Bumega, kami sendirian, ya kan? Terus sekarang teman-teman Golkar pun, saya juga ngobrol ya. Suasana kebatinannya mereka mengatakan bahwa, bang ini Pak Jokowi ikut di sini, ada orangnya dia. Saya bilang begini loh, jangan sampai orang yang dikatakan orang Pak Jokowi ini menggeret Pak Jokowi atau mengaku-ngaku disuruh Pak Jokowi. Karena apa? Yang kita lihat belum pernah ada sejarah Pak Jokowi ini membegal partai, bang. Dan juga... Tapi faktanya, ketika sebelum Pak Erlangga mundur, Pak Erlangga sempat bertemu dengan Pak Jokowi selama dua jam. Nah, makanya itu tadi. Sebelum mundur, bertemu Pak Jokowi. Setelah mundur, makan bersama Pak Jokowi, duduk sebelah kanan, besoknya itu ketawa ketiwi gitu loh. Tapi kan politik, apa yang terlihat oleh kasat mata itu berbeda dengan apa yang ada di belakangnya. Begini, oke sekarang begini. Umpama saya, saya aja nih, Manusia Merdeka ya, diintervensi seseorang, saya punya atasan saja. Saya pasti mutung. Tidak mungkin saya, ya kan, di depan orang ketawa ketiwi, itu enggak bang. Jadi memang kondisi partai Golkar ini memang internalnya mereka. Dan itu sudah lama, masalah Pak Erlangga dan perebutan kekuasaan. Atau gonjang-ganjing ini memang Golkar. Dari dulu kita ketahui bahwa Golkar ini apabila ada dinamika dalam hal penggantian ketua umum dan sebagainya, udah hal yang baik. Nah, itu dia Bang. Yang saya ketahui, partai Golkar itu setiap pergantian ketua umum pasti terjadi friksi yang terlihat ke publik. Namun ini dicitrakan baik-baik saja. Berarti sebenarnya tidak baik-baik saja. Golkar itu hidup karena dinamika, ya kan? Nah, dinamika itu dinamika yang murni politik. Tidak ada yang nama dinamika hukum, nggak ada dinamika intervensi kekuasaan itu tidak ada. Jadi kalau kami, silang pendapat, beda pendapat, beda pilihan, itulah Golkar. Dinamika. Saya ke PDIP dulu, sudah ada Aryo Seno Bagaskoro, politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Halo? Halo, selamat malam. Ya, suaranya masih kecil ya, Mas Seno. Saya ingin bertanya satu hal. Ketika Bu Mega mengatakan ada orang atau ada pihak yang ingin menlikung ataupun menikung bahasanya seperti itu, PD Perjuangan, siapakah orang itu, Mas Seno? Ya, hari ini ruansanya sangat jelas, Mas, bahwa saat bicara tentang politik dan dinamika, itu sulit untuk mengelak bahwa ada intervensi kekuasaan yang terjadi di berbagai situasi. Dari pemilu kemarin, kita sudah merasakan. Karena itu, kita juga mencermati dinamika terbaik terkait apa yang terjadi dengan kawan-kawan Golkar. Kita tahu, Pak Irlana Tartor ini adalah politisi yang menjadi rekat komunikasi kami dengan baik untuk menjalin komunikasi pada saat berkata. Lalu, beliau juga secara prestasi politik, itu juga berhasil membawa Golkar finis di peringkat kedua dalam wilayah kemarin. Oke, kalau kita balik ke pertanyaan soal PDIP tadi, jawaban Anda mengarah ke sosok siapa, Mas Seno? Ya, kita mendengar bahwa ada rumor bahwa beliau akan diganti, itu sudah cukup lama. Dan hari ini itu menjadi kebenaran. Maka saat kami mendengar rumor bahwa ada resursus Pak Jokowi misalnya, dan kekuatan toksi-toksi beliau, itu akan bicara tentang BDIP perjuangan, seperti yang disampaikan oleh sekjen kami. Maka tentu kita harus mengambil suatu sikap siangga. Tidak bisa BDIP perjuangan dilakukan langkah-langkah yang memotong ke daulatan, karena kami partai yang sah, kami partai yang taat hukum, kami partai yang dikeblek oleh sejarah, mengalami fase sejarah yang begitu berat pada saat tidak dulu. Mas Seno, kata Pak Sekjen, mengatakan bahwa ada satu nama, tapi kata Ibu Puan, tidak ada katanya, tidak ada. Jadi yang benar yang mana? Tidak ada itu artinya, siapapun yang mau mencoba itu, tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan itu di BDIP perjuangan. Siapapun itu orang yang disuruh, siapapun kekuatan dibaliknya, kalau sudah bicara tentang kedaulatan kami, itu kami pastikan tidak ada yang bisa melampaui batas itu. Kecuali memang adalah bagian dari mekanisme internal kita. Kalau tidak, tidak ada. Orangnya tidak bisa masuk ke dalam situasi tersebut. Kita harus pasang kesiagaan penuh untuk. Baik, saya ke Kang Ujang-Kang Ujang, melihatnya ini memang ada upaya pembegalan partai demi pilkada atau bagaimana? Ya, saya jelasin dulu begini, Mbak Anissa. Kalau kita lihat, Ketua Umum Golkar itu, kalau mau jadi Ketua Umum, ada tiga syarat. Yang pertama, dia harus punya posisi atau punya jabatan. Penting. Jadi kalau Bang Riko mau jadi Ketua Umum, harus punya jabatan dulu. Menteri, Ketua DPR. Jadi tidak perlu lima tahun di DPP itu? Yang kedua, itu izin dan restu RI1. Tidak ada Ketua Umum Partai Golkar, saya katakan, saya tegaskan setelah jelas. Paskal reformasi yang tidak mendapatkan restu dari RI1. Ini dulu, ini poin penting nih, yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan logistik yang besar. Nah, tetapi kalau dia dapat restu RI1, maka logistik itu akan mengalir. Nah, apa kaitannya dengan pergantian, katakanlah, di Golkar? Ini menarik. Karena siapapun Ketua Umumnya yang dia, katakanlah orangnya RI1, restu RI1, maka pasti akan mudah diintervensi oleh RI1. Saya masih ingat, ini cerita ya, ketika pertarungan antara Panofato dengan Pak Adekomarudin. Pak Jokowi, RI1, posisinya ke Panofanto. Pak JK, posisinya ke Pak Adekomarudin. Ini jelas, ini kita ajalah. Nah, siapa yang menang? Ya, pasti RI1, yang didukung oleh RI1, Panofanto. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan, jadi mau bilang apapun ya, kalau, mohon maaf, katakanlah, selama pola ini masih terjadi, maka intervensi itu akan bisa dilakukan kapanpun. Tapi kenapa harus intervensinya saat ini? Kenapa nggak nunggu bulan Desember misalnya? Ya, dua bulan lagi mau beres. Dan saya katakan Bang Riko, begitu hebat dan gagahnya, mengatakan langsung, Pak Jokowi, sedangkan di saat yang sama, tidak ada petinggi Pak Rekomarudin yang berani mengatakan itu. Bahkan bilangnya baik-baik saja katanya. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan dia tidak cawe-cawe, tadi ada statementnya ya. Nah, konstruksinya begini, kalau saya jelaskan. Nah, tadi saya mengatakan, yang kedua, ini persoalan Pilkada. Saya salah satu lembaga yang diminta Golkar untuk survei objektif elektabilitas. Jadi kami survei satu, sekarang sudah survei dua, nanti survei ketiga. Nah, di survei satu, ini semua rapih. Rapih, tertata, siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, dia punya potensi untuk didukung. Maka sudah banyak calon-calon yang sudah diberikan rekomendasi B1KWK namanya. Ada juga yang belum. Nah, di survei yang kedua, surveinya belum muncul, tapi nama-nama yang titipan itu sudah muncul. Sudah ada, ya. Sudah ada. Nah, ini dari mana? Kalau tidak orang kuat yang menitipkan itu. Nah, yang kedua, saya katakan, ini ucapannya Pak Babah Alun yang menarik. Politik terlalu keras dan terlalu kasar. Tidak sesuai dengan karakter saya. Ada lanjutannya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang kuat atau orang yang punya kekuasaan. Baik. Kita akan lihat apakah orang kuat juga berupaya ataupun sudah tanda-tanda akan mengintervensi PKB. Sudah ada Bu Lulu yang akan mengkonfirmasi hipotesa tersebut. Kita akan bertanya kepada Bu Lulu sesaat lagi hanya di intrupsi. Tetaplah bersama kami.